Hai Halo selamat datang di channel kami channel physics corner channel yang senantiasa membahas soal-soal fisika dalam dan luar negeri ini kita akan membahas panjang gelombang de Broglie ya bisa diperhatikan ada tiga nomor disini ya Oke baik kita coba nomor satu jika tetapan playing H6,63 kali 10 pangkat minus 34 Joule second laju cahaya 3 kali 148 meter per second dan panjang gelombang 6000 angstrom maka energi foton cahaya itu adalah kek ini tentang energi foton ya atau yang dikemukakan oleh Max Plank ya pembahasannya seperti ini jika tetapan Plank 6,63 kali 10 pangkat minus 34 ya ini H ya nomor satu tetapan Max Plank 6 kali 6 ya 3 kali 10 pangkat minus 34 ini Joule second ya laju cahaya ini biasa ditulis si ya 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik dan panjang gelombang 6000 angstrom ya ini wavelength lambda 6000 angstrom yang ditanya adalah maka energi foton cahaya itu berapa tapi ini kita harus ubah dulu nih 6000 angstrom itu dalam meter persegi ya satu angstrom itu 10 pangkat minus 10 meter jadi sebentar saya kecilnya jadi kita kalikan aja jadi 6 kali 10 pangkat minus 7 meter ini sama dengan HC per lambda ya A tetapan Plank C adalah cepatan cahaya dalam pakun dan lambda adalah panjang gelombang jadi kalau kita masukkan ini akan sama dengan 6,63 kali 10 pangkat minus 34 dikali C 3 kali 10 pangkat 8 dibagi lambdanya itu adalah 6 kali 10 pangkat min 7 ya ini kalau kita nggak pakai kawatan 3 per 6 itu kan setengah ya atau kita cancel ini ini muncul 2 6,63 bagi 2 jadi 3,315 ya 3,31 mungkin ya dikali 10 pangkat nah ini biasanya energi itu dalam kisaran min 19 coba cek 3,4 minus 3,4 ditambah 15 ya betul min 19 Joule nah ini dalam satuan Joule seperti itu Pak Carlos Berwin sama Magis ya silahkan boleh dicatat kalau nggak jelas ditanyakan ya oke nomor 2 logam dengan energi ambang 2,4 elektron volt disinari dengan cahaya monokromatik dengan panjang gelombang 80 angstrom sehingga elektron meninggalkan permukaan logam itu c adalah 3 kali 10 pangkat 8 dan h 6,6 kali 10 pangkat minus 36 minus 34 sorry ya h adalah 6,6 kali 10 pangkat minus 34 Joule second maka energi kinetik maksimum elektron itu adalah berapa oke oke sekarang nomor 2 nomor 2 nomor 2 logam dengan energi ambang 2,2 elektron volt ini energi ambang WU ya 2,4 elektron volt disinari dengan cahaya monokromatik dengan panjang gelombang 80 angstrom 80 angstrom sehingga elektron meninggalkan permukaan logam c adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik dan tetapan Max Planck adalah 6,6 kali 10 pangkat minus 34 Joule second maka energi kinetik maksimum elektron itu adalah berapa yang ditanya energi kinetik oke sebelum kita lebih lanjut menyelesaikan itu ini ada WU dalam elektron volt ada lambda dalam angstrom harus kita ganti kalau ini sudah meter per second ini Joule second sudah oke nah elektron volt ini satu elektron volt itu adalah sama dengan satu muatan satu muatan atom jadi satu elektron volt itu 1,6 kali 10 pangkat minus 19 Joule nah ini ini harus tau ya jadi ini kita kalikan aja dengan ini 4,8 dikali 1,6 coba kalau kita kalkulatorkan sebetul 4,8 dikali 1,6 7,68 ya jadi ini bisa kita ganti dengan 7,68 6,8 dikali 10 pangkat minus 19 Joule ya oke sekarang yang angstrom gimana yang angstrom kayak tadi jadi dikali 10 pangkat minus 10 ya kalau dikali 10 pangkat minus 10 jadi ini nilainya jadi 8 kali 10 pangkat minus 9 meter oke oke ini udah dalam satuan standarnya Joule meter, meter second, Joule second ya sekarang energi kinetik itu bagaimana oke dalam fotolistrik ini fotolistrik ya efek fotolistrik bahwa total energi itu sama dengan fungsi kerja logam ditambah energi kinetik nah ini rumus dalam efek fotolistrik sehingga energi kinetik akan sama dengan energi total dikurang fungsi kerja logam ya ini adalah seperti biasa Hc per lambda ini ya W0 ya sudah ada W0 disini 7,68 tadi ya 10 pangkat minus 19 nah kita masukkan lah ini ya nilai tadi H itu 6,6 kali 10 pangkat minus 19 C itu 3 kali 10 pangkat 8 dibagi lambda itu 8 kali 10 pangkat minus 9 dikurang oh kurang naik ke atas ini sebentar ya dikurang W0 W0 nya itu adalah tadi 7,68 7,68 7,68 7,68 kali 10 pangkat min 19 ya jadi akan sama dengan kita kalkulator aja 6,6 kali 3 itu 19,8 19,8 bagi 8 2,475 2,475 2,475 kali 10 pangkat minus 19 minus 9 ini jadi minus 10 minus 10 oh eh maaf ini salah Bapak 34 ya tetapan max fling gitu minus 34 minus 34 ditambah 8 ditambah 9 sama aja minus 34 dikurang ditambah 17 34 kurang 17 17 ini 10 pangkat min 17 dikurang 7,68 8 x 10 10 pangkat min 19 nah bagaimana ini kita inikan aja dalam pangkat min 19 ya jadi bisa kita tulis ini mundur 2 ya jadi 247,5 dikurang ini 7,68 dan dua-duanya dalam pangkat min 19 ya ini jadi 247,5 dikurang 7,68 23 oke 239,82 239,82 ya dikali 10 pangkat min 19 J tapi bisa kita sederhanakan lagi dua angka di belakang koma ya mungkin seperti itu jadi 2,39 ya atau kita sederhanakan di round up jadi 2,40 kali mundur 2 min 17 12 ya J nah seperti itu ini jawabannya ya nomor 3 elektron bermasa 9,0 kali 10 pangkat minus 31 kilogram bergerak dengan kecepatan 2,2 kali 10 pangkat 7 meter second minus 1 tetapan plank adalah 6,6 kali 10 pangkat minus 34 J second memiliki panjang gelombang de Broglie sebesar yes nomor 3 elektron bermasa nah ini masa elektron 9,0 kali 10 pangkat 31 iya betul minus 31 kilogram bergerak dengan kecepatan 2,2 velocity 2,2 kali 10 pangkat 7 meter per detik ya tetapan plank 6,6 H 6,6 kali 10 pangkat minus 34 J second ya memiliki panjang gelombang de Broglie berapa ini panjang gelombang de Broglie ya Broglie itu adalah hal per momentum nah ini ini diturunkan dari persamaan energi energi foton sama dengan energi relatifitas ya jadi relatifitas masa dari elektron ini ketika bergerak dengan kecepatan itu berapa momentum oke dan momentum itu ya momentum itu adalah masa kali kecepatan jadi ini 6,6 kali 10 pangkat minus 34 dibagi masanya 9 0 kali 10 pangkat minus 31 dikali dikali 2,2 nah sebentar kali 10 pangkat 7 sehingga ini kalau kita cancel 6 dibagi 2 itu kan 3 3 per 9 sepertiga ya kalau kita tulis 0,33 kali 10 pangkat minus 34 minus 31 berarti dikepotong jadi tinggal minus 3 di atas ini ini naik ke atas jadi minus 10 jadi 0,33 minus 10 meter nah kalau kita pakai angstrom ini 0,33 angstrom kalau kita pakai nanometer karena nanometer itu minus 9 jadi 3,3 nanometer kalau pakai meter ini jadi min 10 oh agak jauh ya ini aja deh diantara tiga ini panjang gelombang nanti minusnya jadi ya ini udah meter 0,33 atau jadi 3,3 kali 10 pangkat minus 9 meter ya ini sendiri kan nanometer ya kebalik lagi oke seperti itu ya seperti itu Pak Carlos oke Pak Wittman ya thank you jelasannya silahkan dicatat Magis dan Berwin ya demikian pembahasan tentang efek fotolistrik ya energi foton ataupun energi kinetik maksimum elektron ya ataupun panjang gelombang de Broglie ya oke terima kasih jangan lupa untuk subscribe like ataupun komen ya mudah-mudahan ini bisa banyak membantu terima kasih salam